assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys salam ngwik-ngwik nah nih ya guys uh marmutnya sudah ngwik-ngwik padahal tadi pagi guys jam 5 itu sudah saya kasih makan dan tuh rumputnya udah habis guys tuh lihat yang hijau-hijau habis nanti juga di sisa-sisanya akan dimakan sama si mereka sih nah nah jadi kalau untuk teman-teman yang eh memelihara marmut marmut itu siap-siap dengan makanan yang banyak karena marut memakannya banyak banget guys jadi biar cepat gemuk itu kasih makannya itu enggak papa dicocong aja atau dikasih makan sehari lima kali boleh tergantung dari rumput kalian adanya-adanya banyak atau sedikit nah ini biasanya marmut-marmut kayak gini tuh eh apa ya karena mereka itu benar-benar selalu sering makan apapun dimakan nah ini kebetulan rumput-rumputnya udah saya kasih mereka tadi pagi masih ada sih guys sedikit nanti nanti saya ngarit lagi agak siangannya karena pagi-pagi itu agak eh cuacanya agak gimana ya banyak kembunnya jadi kalau pagi itu agak malas nanti agak siangan jam 9 itu biar mataharinya eh apa keluar sedikit nanti kita bisa ngarit ya rumput apa aja yang perlu di apa di di arit atau makan apa aja sih marmut nah ya seperti yang video yang sudah-sudah jadi marmut tuh makannya ada legitan ada odot ada rumput tepi kemudian ada macam-macam ya guys Nah kalau kalian di rumahnya dekat sawah ada singgang boleh dikasih makan singgang atas ada pertanyaan juga nih guys dari subscriber saya lupa namanya masih siapa ya Terima kasih yang sudah like comment share kemudian subscribe tulis komentar ya ada pertanyaan begini Bang kalau misalnya musim kemarau gimana bang cari rumputnya gitu kan nah kalau di sini di sini kan sistem sawahnya itu tidak sama jadi kadang saya ambil eh di sawah gitu kemudian di di jagung itu kan ada enam rumput-rumput ya tapi hati-hati ya kalau di jagung-jagung itu dipolo hijau kalau kita ya itu di jagung itu banyak juga rumput-rumput yang ada di situ tinggal kita aritnya jadi untuk musim kemarau Insyaallah disini aman untuk apa untuk rumputnya karena sepanjang tahun itu pasti ada ada yang keamanan lah karena berbeda-beda ya berbeda-beda untuk tanamnya juga kadang begitu ya terus di sawahnya itu juga ada sumurnya tersendiri guys jadi kalau di Jawa sini di Klaten atau di daerah Jawa gitu setiap setiap kebanyakan ya setiap sawah itu punya sumur sendiri-sendiri jadi kalau misalnya misalnya jauh dari jauh dari irigasi maka mereka pompa air sendiri untuk untuk mengairi sawahnya jadi gampang guys jadi enggak perlu khawatir untuk kalau disini ya untuk rumput kemudian jadi rumput-rumputnya itu kita bisa arit di pinggir pematang sawah itu guys itu banyak juga banyak itu di marmut juga suka ini saya ngambil di pematang sawah guys Hai terus banyak juga yang bertanya tentang makanan apa yang bagus buat marmutnya kalian bisa cek ya di video-video saya tentang makanan-makanan yang bagus buat marmut nah kemudian juga untuk makanan yang hamil marmut yang hamil marmut yang hamil sebenarnya dikasih rumput aja juga cukup guys tapi kalau mau dikasih suplemen kayak misalnya buah-buahan boleh itu juga bagus ya jadi jangan khawatir ya ada juga yang khawatir ini baru pertama kali pertama kali pelihara marmut kalau marmut lokal itu sih gampang ya guys kalau marmut hias juga sebenarnya gampang cuma kalau kalian mau perawatan yang lu bagus ya mungkin dimandikan kemudian dikasih sampo dan seterusnya banyak tutorial tutorialnya guys karena marmut lokal maka dibiarkan di sini begini aja juga udah oke guys yang penting makan cukup makannya cukup terus juga tempat tinggalan juga oke ya ada rumah-rumah hanya seperti ini saya kemarin bikin rumah ya di sini tuh gitu ya nanti kalau misalnya ada predator kan bisa langsung menyelinap di si marmutnya kemudian juga ada yang banyak bertanya mas pro itu kalau misalnya disilangkan yang abisian dengan lokal gimana ya bisa saja tuh contohnya itu abisiannya itu betinanya kemudian itu yang anaknya jadi bisa lokal itu ya enggak bulunya enggak keriting-keriting kayak indonya ada juga yang bulunya keriting kayak induknya yang jantan ada di tempat sana ya saya abisahkan juga ada yang seperti itu jadi jangan khawatir ini bisa disilangkan kok untuk marmut gampang hilanginnya jadi contohnya ini juga yang jenis silky apa ya ini anaknya juga jadinya rambutnya panjang-panjang yang kayak gini cuma matanya nggak merah kayak gitu itu bis disilangkan bisa ini santai saja marmut gampang sekali untuk budidayanya nah gitu ya guys tentang informasi hari ini update marmut saya jika kalian suka dengan video-video saya seputar marmut silakan like comment dan share di sosial media kalian supaya channel ini bertambah atau berkembang lebih baik lagi terima kasih salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh